Jadi artinya kata beliau disini Yang wajib diketahui Adalah Buasanya bida'ah yang paling kecil Jadi bida'ah yang paling kecil saja kata beliau dalam Yaitu seseorang Ya'ti biha ar-rajul fitin Dan dia hiya muharramatun Jadi artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Bida'ah yang paling kecil minimal hukumnya itu haram Nah, oleh karena itu disini as-syeikh menyebutkan Bida'ah itu dilihat dari sisi atau dua keadaan Ini diantara keterangan para ulama saya serikas Bi hasabi ikhla liha fitin Yang kedua bi hasabi ma taqo ufihi Nah ini yang penting Karena ini, inilah inti pembagian yang disebutkan oleh para ulama Bi hasabi ikhla liha fitin Bida'ah itu dilihat dari Bagaimana tingkat kerusakan dia di dalam agama Atau bagaimana bida'ah ini merusak agama Yang kedua Bi hasabi ma taqo ufihi Apa yang terjadi pada itu Nah, lihat Nah, lihat Ini yang penting anton catat Perhatikan disini adalah Bi hasabi Bida'atu ila kismain Bida'ah itu terbagi dua Yang pembagiannya disini kata beliau Bida'ah itu terbagi dua Ini Jadi ini kismaini dua Yang satu tentunya dilihat dari sisi Bagaimana dia Ikhla'ah itu terbagi dua Bida'ah itu terbagi dua Bida'ah itu terbagi dua Dampak dan bahayanya Bida'ah tentunya dilihat dari Kerusakan Ikhla'ah Kerusakan yang ditimbulkan Bida'ah itu di dalam agama Ini Bagaimana kerusakan yang muncul Gara-gara bida'ah ini Inilah nantinya akan Begini nanti pembagiannya disini Nanti kita akan sebutkan Yang kedua Biar lagi disini Bihasadi Mayakufihi Nah ini Tentunya dilihat dari Apa yang terjadi Pada Dampak yang ditimbulkan oleh Bida'ah itu Nah disini juga nantinya akan disebutkan Pembagiannya juga nanti akan Begini Itu Jadi dilihat ya Jadi Bida'ah dari sisi ini Nanti kita lihat Tingkat kerusakan Yang ditimbulkan dalam Agama Inilah yang disebutkan oleh Syekh disini Dari sisi ini Kata beliau ada Mukhafirah Ada ya Mukhafirah Dan Goiru Mukhafirah Ini Mukhafirah Ini artinya Mengkafirkan Ini bahaya ini Jadi Bida'ah itu bisa Menjadikan Mukhafirah Yang kedua adalah Goiru Mukhafirah Nah ini Dia tidak sampai Pada tingkatan ini Hanya di bawahnya Tidak menyebabkan Dia mengeluarkan Dari Islam Ini Ini jarang Dibahas yang ini Yang biasanya Kita yang disini Di bawah Nah ini Saya tuliskan dulu Semua dari Keterangan syekh Yang selanjutnya Yang kedua ini Adalah Bihasa Bimata Qofi Juga terbagi dua Bida'atun Fil'ibadah Ini Dalam masalah Ibadah Jadi Kata beliau Jadi Dia Bida'ah Dalam Ibadah Jadi Ketika ini Adalah Ini Fil'ibadati Kemudian Yang kedua Adalah Munculnya Bida'ah Bida'atun Fil'mu'amalah Nah ini Ini dalam Ibadah Ini dalam Sisi Mu'amalah Ini Dari sisi Amalan Ini Ibadah Dia Bidahnya Dari sisi Amalan Ibadah Nah ini Inilah yang Akan Diuraikan Oleh Para Ulama Kita Ini Jemaah Yang dimuliakan Dan Terahmat Di Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Lihat Baik-baik Yang pertama Adalah Kata Beliau Kita Kembali Inilah Jadi Siapa Siapa Saja Yang Angkaru Amrun Mujem'an Aliyah Ini Kapan Dikatakan Disini Adalah Siapa Saja Yang Man Angkaru Ini Mengingkari Mujem'an Aliyah Dia Mengingkari Sesuatu Yang Disepakati Ini Yang Disepakati Atau Mutawatir Fischer Atau Mutawatir 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 Sudah tersebar Sudah Mutawatir Fitin Dia Atau Mutawatir Fitin Ini Ada Sudah Tersebar Mutawatir Hadit-haditnya Sudah Mutawatir Disepakati Oleh Para Ulama Tapi Dia Ingkari Dia Ingkari Atau Kata Syedis Ini Makluman Minadid Bintor Sudah Orang itu Tahu Semuanya Tapi Dia Ingkari Ini Kalau kita Sebutkan Melengkapnya Makluman Minadid Bintor Jadi Jadi Man Siapa Angkaroh Mengingkari Mujemahan Perkara yang Disepakati Para ulama Sepakat di Atasnya Atau Mutawatir Sudah Tersebar Di kalangan Para ulama Dari kalangan Pasabat Para ulama Tersebar Dalam agama Atau Selanjutnya Kata beliau Atau Makluman Maklum Sudah Sudah Maklum Sudah Diketahui Ini Maklum Minadid Bidoruro Bidoruro Nah ini Artinya Sudah Pasti Ini Jadi Saya ulangi Man Angkaroh Siapa Saja Yang mengingkari Perkara Yang disepakati Oleh para ulama Atau Mengingkari Perkara Yang Mutawatir Dalam agama Atau Mengingkari Makluman Minatin Atau Sesuatunya Sudah Orang Paham Semua Secara Pasti Dorurat Sudah Pasti Nah Contohnya Bagaimana Kata beliau Contohnya Adalah Kajuhudi Mangfuru Datin Mengingkari Hal-hal Yang Wajib Seperti Mengingkari Solat Solat Itu Tidak Wajib Itu Mengingkari Rukun Islam Zakat Itu Tidak Wajib Puasa Itu Tidak Wajib Ini Sudah Ini Maka Ini Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jadi Bentuknya Mengingkari Kewajiban Solat Mengingkari Kuasa Mengingkari Haji Zakat Dan Ini Kalau Mau Ini Mungkin Kita Tidak Sadari Adalah Ada Yang Mengingkari Azab Kubur Ada Sebahagian Orang Atau Kelompok Manusia Dia Mengingkari Azab Kubur Tidak Ada Itu Azab Kubur Padahal Hadid-hadid Yang Menjelaskan Tentang Azab Al-Qabr Itu Mutawatir Hadid-Nya Mutawatir Ini Mutawatir Sudah Tersebar Menyebar Sudah Tawatur Dimana-Mana Tapi Dia Ingkari Tidak Ada Azab Kubur Itu Jadi Ketika Orang Meninggal Selesai Selesai Permasalahan Tidak Ada Itu Azab Kubur Ini Masuk Dalam Mukha Firodak Ini Ada Orang-orang Yang Mengingkari Berkaitan Dengan Azab Al-Qabr Mengingkari Tentang Adab Kubur Padahal Adab Kubur Adalah Hadid Yang Mutawatir Sudah Mutawatir Seperti Di Akhir Solat Kita Kita Meminta Perlindungan Dari Adab Kubur Empat Perkara Salah Satunya Buat Apa Ini Bahkan Sebagian Para Ulama Meminta Perlindungan Ditasyahu Terakhir Dengan Empat Perkara Ini Adalah Hukumnya Wajib Jadi Gimana Berarti Rasulullah Ini Berdusta Kenapa Kok Disuruh Berlindung Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Nah Ini Yang Terjadi Keyakinan Keyakinan Tersebar Adanya Bid'a Dari Sisi Ini Kerusakan Yang Terjadi Dalam Agama Ini Adalah Mukhafirah Ini Bisa Mengeluarkan Dari Islam Ini Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Bahkan Bahkan Sebenarnya Kita Tidak Boleh Ragu Disini Syekh Menyebutkan Jika Ada Orang Ini Kata Beliau Jika Ada Orang Memaksudkan Dari Mereka Itu Ingin Merusak Kaidah Kaidah Agama Atau Dia Tashkik Menjadikan Orang Itu Ragu Dalam Agama Ini Masuk Ini Ini Kata Beliau Ini Bahaya Ini 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 Jemaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Terkadang Dia Menipu Dan Mentalbis Agama Mencampur Adukan Ini Masuk Disini Ini Banyak Ini Banyak Disini Jadi Ini Harus Hati-hati Disini Berkaitan Dengan Ada Bidaan Yang Sifatnya Dia Bisa Mengeluarkan Orang Dari Islam Kapan Dia Mengingkari Perkaraan Dari Sepakati Oleh Para Ulama Mengingkari Hadit-hadit Mutawatir Atau Mengingkari Sesuatu Yang Sudah Pasti Dalam Agama Maka Itu Mengeluarkan Dia Dari Islam Dan Dia Itu Bida Kemudian Selanjutnya Apalagi Mendustakan Al-Quran Dan Sunnah Ada Sebagian Orang Dia Yakini Al-Quran Tapi Dia Dustakan Hadith Namanya Inkaru Sunnah Ini Dikenal Oleh Para Ulama Adalah Inkaru Sunnah Dia Bukan Inkaru Al-Quran Bukan Mengingkari Al-Quran Dia Yakini Al-Quran Al-Quran Itu Tidak Ada Keraguan Di Dalam Betul Alif Al-Quran Itu Tidak Ada Keraguan Di Dalam Itulah Al-Quran Kalau Begitu Kita Harus Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Iya Tapi Ketika Kita Datangkan Hadith Maka Tidak Ada Hadith Hadith Itu Tidak Tidak Kita Cukupkan Dengan Al-Quran Hadith Tidak Perlu Nah Ini Bagaimana Ini Ini Juga Adalah Bida'ah Yang Muncul Di Tengah Kaum Muslimin Namanya Inkar Sunnah Nah Ini Juga Bahayanya Disini Jadi Dia Mengingkari Apakah Dia Ingkari Al-Quran Atau Mengingkari Hadith Yang Jelas Hadithnya Sohi Ini Bukan Sekedar Hadith Sohi Semua Hadith Itu Tidak Berlaku Jadi Sebenarnya Ini Membingungkan Diri Sendiri Sebenarnya Ikarus Sunnah Kalau Tidak Terima Hadith Dari Mana Kita Tau Tata Cara Solat Coba Cari Dari Al-Fatihah Sampainya An-Nas Tata Cara Solat Tidak Ada Yang Ada Hakimus Solat Laksanakan Solat Tapi Ada Takbirnya Ngangkat Tangan Ada Doa Diantara Apa Namanya Ketiga Rukuh Ketiga Sujud Bangun Ini Semuanya Doanya Apakah Ada Dalam Al-Quran Tidak Zakat Hanya Disebutkan Waktu Zakat Dan Ketentuannya Tidak Ada Dalam Al-Quran Demikian Pula Masalah Puasa Disebutkan Hanya Puasa Di Hadid Aturan Dan Ketentuannya Yang Pembatal Pembatal Puasa Yang Menyebabkan Mengurangi Pahala Puasa Itu Semuanya Dari Hadid Tata Cara Haji Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tata Cara Haji Ini Semuanya Ini Tidak Ada Tidak Ada Semuanya Kemana Kita Memakai Pakaian Ikhram Kemana Kewajiban Wukum Di Arafah Tidak Ada Semuanya Di Hadid Nah Inilah Ketika Mengingkar Seperti ini Inilah Bida'ah Yang Bisa Muqaffirah Dia Bentuk Membuat Sesuatu Dalam Agama Tetapi Ini Bisa Muqaffirah Mengeluarkan Dia Dari Islam Walaupun Dia Yakini Al-Quran Tapi Ingat Hadid Tidak Mungkin Kita Bisa Lepas Dari Hadid Antara Al-Quran Dengan Hadid Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Satu Terkadang Ada Sesuatu Penjelasan Yang Sifatnya Umum Mujmal Dalam Al-Quran Dari Hadid Yang Jelaskan Sesuatu Yang Sifatnya Umum Dari Hadid Datanglah Al-Quran Menjelaskannya Jadi Dia Saling Menguatkan Saling Menjelaskan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Disebutkan Dengan Wal-Quran Wassunnah Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Tarah Tufikum Syai'an Saya Tinggalkan Untuk Kalian Berkara Lantadillu Fihi Abadah Kalian Tidak Mungkin Tergelincir Ketika Kalian Intama Saktum Fihi Jika Kalian Berpegang Teguh Dengan Dua Ini Apa Itu Kata Rasulullah Kitab Allah Wasun Nati Al-Quran Dan Sunnah Yaitu Hadid Bahkan Disebutkan Lainu Malamnya Itu Bagikan Siang Hari Saking Terannya Itu Maka Ini Jemaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Wali Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kita Tinggalkan Inilah Bida'a Yang Terkadang Membahayakan Kita Ini Wabahu Ta'ala Nabi Sawah Kemudian Yang Goyl Buka Firan Bida'ah Yang Tidak Sampai Mengeluarkan Dari Islam Kata Syekh Disini Adalah Jika Dia Tidak Mendustakan Jadi Dia Berbuat Sesuatu Tapi Tampak Mendustakan Al-Quran Dan Dan Tampak Mendustakan Apa Yang Allah Terungkan Kepada Rasul Nya Itulah Selain Dari Ini Maka Itu Maksud Di Goyl Muka Firan Dia Bida'ah Tapi Tidak Sampai Menyebabkan Mengeluarkan Dari Islam Kata Kata Beliau Jadi Malam Yal Zami'u Tagdibu Bil Kitabi Walashay'in Minas Sunnah Dia Tidak Mengingkari Al-Quran Tidak Mengingkari Hadith Tapi Dia Membuat Sesuatu Nah Itulah Dia Sekiranya Ini Jelas Yang Ini Saja Kemudian Kita Berpindah Yang Kebawah Lihat Yang Bawah Karena Waktu Nanti Ada Saat Kita Bahas Lebih Detail Ini Secara Umum Dulu Kemudian Masuk Ke Yang Kedua Disebabkan Dengan Apa Yang Terjadi Padanya Ini Dua Bid'ah Dalam Masalah Ibadah Bid'ah Dalam Masalah Ibadah Ini Kata Beliau Kata Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Bid'ah Dalam Masalah Ibadah Dan Inilah Yang Banyak Kita Lakukan Inilah Yang Banyak Kita Lakukan Kata Beliau Dia Beribadah Yang Tidak Diizinkan Oleh Allah Yang Penting Ibadah Nah Ini Dia Jadi Disini Disebutkan Bid'ah Dalam Masalah Ibadah Bimalah Bimalam Ya Tambihillah Ini Kalau Dalam Ibadah Jadi Ibadah Yang Jenis Selanjutnya Adalah Ini Saya Salah Disini Yal Zambini Yal Yadam Ini Jadi Beribadah Bimalam Yadam Bihillah Beribadah Yang Tidak Ada Izin Dari Allah Itulah Yang Pernah Kita Sebutkan Pada Pertemuan Lalu Man Ahdatha Fi Ambrina Hadah Man Ahdatha Inilah Yang Disebutkan Adalah Dalam Hadir Man Ahdatha Fi Amrina Hadha Nah Ini Inilah Yang Dimaksudkan Membuat Buat Perkara Baru Dalam Dalam Agama Dalam Masalah Ibadah Ini Ini Macam Macam Yang Pernah Kita Simbun Termasuk Diantaranya Ini Ada Disini Disebutkan Kisah-kisah Yang terjadi Seperti Yang sering terjadi Dalam Masyarakat Adalah Dengan Memakai Tasbih Dengan Biji-bijian Terus Sekarang Lebih Canggih Dengan Alat Digital Itu Ini Ada Disebutkan Disini Di Halaman 121 Bagaimana Ibn Mas'ud Mengingkari Orang Yang Melakukan Adalah Fi Aidi Hasa Yukabbiruna Wayuhalliluna Wayusampihuna Dia Bertakbir Subhanallah Waakbar Allah Waakbar Allah Yuhalliluna Tahlil La ilaha Illallah La ilaha Yusampihuna Tasbih Subhanallah Subhanallah Tahmid Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dia pakai Maka langsung Ibn Umar Dia ikar Dengan pengingkaran Yang keras Nabi Bejana-bejana Nabi Itu belum Rusak Baju-bajunya Belum Rusak Belum Masih Baru meninggal Kalian sudah Membuat sesuatu Yang Seperti ini Yang tidak Diajarkan oleh Nabi Inilah yang terjadi Adalah Membuat Perkara baru Dalam Dalam Agama Ini Jamaah Yang dihuliakan Dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini yang pertama Jadi Dia melakukan Ibadah Yang tidak Diizinkan oleh Allah Disini Sheikh Ini bukan dari saya Tapi beliau menyebutkan Kata'abudi Jahlatis Sufiyah Seperti Ibadahnya Orang-orang Sufiyah Di atas Kejahilan Ini kata beliau Jadi Bagaimana mereka Yang penting Ibadah Sekarang ini Muncul dengan Zikir Itu macam-macam Dengan bentuk Zikir Dengan bentuk Ibadah Yang asalnya Adalah Dengan Berzikir La ilaha Illallah La ilaha Illallah Sebentar itu Nanti tinggal La ilaha Illahu Terakhir Ini Bida'ah Yang tidak Pernah ada Contoh yang Seperti ini Mana lagi Zikirnya Macam-macam Ini yang muncul Terjadi Itu sebenarnya Ini bahaya Ketika kalimat Kita pisahkan Kalimat Zikir Dengan menggunakan La ilaha Illallah Ini zikir Yang paling mulia Nah ini Antum perhatikan Ini dua kata Yang tidak bisa Dipisahkan Ini harus Satu paket Kapan kita Hanya berdoa Dengan La ilaha Ini bahaya Illahu Juga bahaya Dia harus Satu paket Karena artinya Ini Tidak ada Yang berhak Untuk Yang berhak Untuk Di Ibadah Atau Di sembah Ibadah Ini Kalau maknanya La ilaha Kalau ilallah Kecuali dia Dia Itu kecuali Allah Nah Sebagian Sebagian Ada orang Yang menggunakan Begini La ilaha Illahu Nah ini Illahu Huwa ini sebenarnya Sama ini Tidak ada Sesembahan Yang hak Kecuali dia Yaitu Allah Kalau ini Benar Tapi ketika Dia hanya Illahu Kecuali dia Nah Ini masalahnya Kalau tidak ada Ini Ini akan Hancur Tidak ada Yang berhak Di sembah La ilaha Illahu La ilaha La ilaha Ini Apalagi Illahu 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 Kecuali dia Kecuali dia Siapa dia Ini rusaknya Ini Jadi dia harus Satu panggil La ilaha Illallah La ilaha Illahu Ini yang benarnya Tapi tidak boleh Dipisahkan Hanya ini La ilaha Atau Illahu Ini tidak boleh Rusak Hancur Maknanya Karena artinya Yang sempurna Yang benar Tidak ada Sesembahan Yang hak Atau tidak ada Yang berhak Di ibadahi Tidak ada yang berhak Ini artinya Berarti Menapikan Semua yang Di ibadahi Tidak ada Kosom Baru setelah Ada Illahu Itu artinya Penetapan Menetapkan Bahwasannya Yang berhak Hanya dia Hanya ini Jadi kalau Dipisahkan Tidak ada Yang berhak Untuk Di ibadahi Di sisi lain Hanya Illah Kecuali dia Kecuali dia Kecuali dia Ini rusaknya Illahu 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 Dan setelah itu Huhuhuhu Sudah tambah Tidak ada lagi Artinya Ini Jadi ini yang Butuh kita Merhatikan Inilah yang terjadi Dia beribadah Dengan Menggunakan Ini termasuk Bentuk Dari Bentuk Bidah Dari sisi Ibadah Dari sisi Ibadah Yang tidak ada Tuntunan Tidak ada Syariat Kemudian Yang kedua Lanjutan dari sini Ini lanjutan dari ini Dalam ibadah Lihat yang kedua Dia beribadah At-ta'abbudu bima Asluhu Masyruh Nah ini Ini bagian Kedua disini At-ta'abbudu Bima Asluhu Nah ini Disebutkan kata Syedis ini Beribadah Yang asalnya Masyruh Ini Masyruh Disyariatkan Jadi asalnya Iya Disyariatkan Tetapi Kata beliau Walakin Wudi'a Fi goyri Mau di'ihi Nah ini Masalahnya disini Walakin Wudi'a Apa Lanjutannya Walakin Wudi'a Kata beliau Kata beliau Fi goyri Mau di'ihi Mau Di'ihi Nah ini dia Yang terjadi Nah lihat Ibadah itu Betul Tapi Ibadah itu Adalah Asalnya Disyariatkan Memang Syariat Bolehkan Baca Quran Pikir Ya boleh Adalah disyariatkan Akan Tetapi Diletakkan Fi goyri Tapi tidak Ditempatkan Pada tempatnya Artinya Wudi'a Diletakkan Fi Fi goyri Bukan Mau di tempatnya Diletakkan Bukan pada tempatnya Jadi tidak Diletakkan Pada tempatnya Jadi ini artinya Yaitu tidak Diletakkan Pada tempatnya Nah ini Jadi dia tidak Diletakkan Pada tempatnya Jadi cocok Ibadah itu Perkara yang disyariatkan Perkara yang Dibolehkan Tetapi Dia Tidak Tempatkan Sesuai dengan Tempatnya Nah ini Ini yang jadi masalah Ini yang jadi masalah Kata beliau Asalnya Dibolehkan Tetapi Dia tempatkan Salah posisi Apa contohnya Ini banyak Ini banyak Contohnya Berdoa 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 adalah Perkara yang disyariatkan Bahkan Doa itu adalah Merupakan Senjata Seorang Muslim Dan Muslimah Jika setelah Kita melakukan Kebaikan Kita berdoa Iya Setelah Solat Boleh Berdoa Disyariatkan Kita melakukan Kebaikan Bersodaqah Setelahnya Berdoa Melakukan Kebaikan Kebaikan lainnya Berdoa Tetapi Ketika Kita berdoa Ini Kita salah Tempatkan Ini jadi masalah Contohnya Doa bersama Yang jadi masalah Adalah Bersamanya Tidak ada Tuntunan Asalnya Doa Dibolehkan Hanya Bersamanya Salah tempat Membaca Al-Quran Memutar Muratal Sebelum Solat Mengaji Adalah Perkara Yang bagus Hanya Ketika Salah tempat Jadi masalah Kunut Adalah Perkara Yang disyariatkan Tapi Kalau Dihususkan Hanya subuh Jadi masalah Kunut itu Kapan saja Mau tubuh Mau asar Mau maghrib Mau isya Boleh Apalagi Tak kalah ada musibat Tapi Kapan dikhususkan Bahkan dijadikan Sesuatu yang harus Ini Jadi masalah Subuh Kapan tidak ada subuh Berarti solatnya masalah Matal solatnya Ini lagi Ini jadi asalnya Sesuatu yang dimolehkan Hanya meletakkan Sesuatu Bukan pada tempat Disalah Tempatkan Disalah Posisikan Maka Jamaah yang dimuliakan Dan dirahmati Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu kita Perhatikan Jadi Bidia Terjadi dalam Ibadah Baik dalam Ibadah Ataupun dari Sisi Mu'amalah Dari sisi Mu'amalah Karena nanti Kita sebutkan Dari sisi Mu'amalah Insyaallah Nanti kita kupas Karena Mu'amalah ini Pergaulan Jadi kalau Ibadah Jelas Ada dari Dua sisi Ibadah Kapan terjadinya Bidia'ah Dalam Ibadah Antulia Sebabnya Dua Yang pertama Yang memang Tidak ada Contoh Ini memang Tidak ada Contoh Bima Lam Ya'zam Bihillah Memang Tidak ada Contoh Dari Allah Dan Rasulnya Ini Yaitu Man ahdath Bi'amilina Hadha Ini memang Tidak ada Contohnya Murni Tidak ada Kita buat Kalau yang kedua Ini Ada Contohnya Itu juga Bisa terjadi Bidia'ah Ketika kita Salah posisi Salah menempatkan Sesuatu Bukan pada Tempatnya Nah ini Yang kedua Jadi Ta'abbulu Bima Aslu Masyru'un Beribadah Yang asalnya Itu Disyariatkan Walakin Akan tetapi Wudi'ah Ditempatkan Fi Goyri Bukan pada Maudih Bukan pada Tempatnya Bukan Diposisikan Pada Tempatnya Ini Terjadi Bidia'ah Ini Dua Penyebab Terjadinya Bidia'ah Dalam Dalam Ibadah Ini Sebabnya Dua Memang Asalnya Tidak ada Tuntunan Yang kedua Ada Tuntunan Hanya Kita Belokan Kita Belokan Ini Wallahu Ta'ala Alam Isra'al Ya Ini dulu Yang mungkin Bisa kita Sebutkan Insya'Allah Di waktu Yang singkat Ini Ada pun Masalah Bidia'ah Yang Yang terakhir Dalam Masalah Mu'amalah Nanti Kita Butuh Ditaimkan Karena Ini Masalah Amalan Artinya Kebiasaan Ini Tidak Bisa Kita Nantinya Perkarah Dunia Ini Juga Jadi Masalah Kebiasaan Adalah Balwah Artinya Kebiasaan Yang berjalan Di tengah Masyarakat Ini Butuh Butuh Dilihat Apakah Termasuk Bidah Atau Tidak Tetapi Intinya Ini Yang Antung Butuh Faham Ini Terjadinya Bidah Dalam Agama Karena Dua Sebab Dia Beramal Tanpa Ada Contoh Yang Kedua Dia Beramal Yang Ada Contohnya Tapi Dia Selewengkan Dia Balinkan Dia Tidak Tempatkan Sebagaimana Tempatnya Ini Wallahu Ta'ala Misal Contoh Terakhir Sebagai Insul Kita Tutup Contoh Ibadah Maulid Dia Masuk Dimana Karena Pasti Disini Karena Maulid Itu Adalah Ibadah Karena Kita Harapkan Dalamnya Ada Kebaikan Adanya Rasulullah Adanya Pemuliaan Kepada Rasulullah Berarti Masuk Ibadah Kita Mengharapkan Di balik Itu Ada Pahala Berarti Ibadah Kira-kira Mana Masuk Dimana Masuk Yang Malam Yang Tidak Ada Contohnya Atau Ada Contoh Ya Di atas Jadi Yang Tidak Ada Contohnya Karena Tidak Ada Karena Nabi Tidak Pernah Melakukan Sedihnya Nabi Pernah Lakukan Hanya Mungkin Kita Selewengkan Dulu Nabi Ketika Maulid Potong Kambing Kita Rubah Jadi Potong Sapi Misalnya Nah Itu Misalnya Berarti Diselewengkan Tapi Ini kan Tidak Memang Asalnya Tidak Ada Ini Wallah Tentunya Kalau kita Lihat Dari Sisi Bahayanya Bahaya Yang Pertama Itu Jauh Lebih Berat Dibandingkan Dengan Yang Kedua Wala 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 Semuanya Berbahaya Tapi Kalau Dari Sisi Bahayanya Tentunya Yang Membuat Sesuatu Yang Tidak Ada Contoh Ini Lebih Bahaya Inilah Kata Imam Malik Kapan Kita Membuat Sesuatu Yang Memang Tidak Ada Contoh Sama Sekali Maka Dia Mengatakan Allah Bendusta Nabi Nabi Juga Adalah Orang Yang Tidak Amanah Nabi Karena Bidah Itu Dimunculkan Karena Kita Anggap Masih Agama Ini Kurang Padahal Allah Mengatakan Agama Sudah Disempurnakan Nabi Sudah Sampaikan Semua Berarti Kalau Ada Yang Tidak Disampaikan Nabi Ini Tidak Amanah Ini Bagaimana Bahayanya Luar Biasa Hanya Biasanya Yang Kedua Ini Hanya Salah Faham Itu Biasanya Terjadi Saya Kira Itu Mungkin Yang Bisa Kita Sebutkan Saya Kira Ini Dulu Karena Masih Ada Satu Bab Tentang Bahayanya Bidah Dalam Agama Hati Hati Bidah Dalam Agama Saya Kira Ini Sedikit Yang Bisa Kita Bacakan Dari Urayan Para Ulama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh